Di usia 17 tahun, pemanah Brazil, Marcus Vinius de Almeida, akan menembak untuk medali emas saat negaranya menjadi tuan rumah olimpiade tahun depan. Bagi atlet muda ini, kesempatan ini adalah yang terbaik untuk mempelajari lebih jauh tentang akar olahraga yang ia tekuni ini. Pada Sabtu 24 Oktober lalu, de Almeida menguji busur kayu dan panahnya di permainan adat nasional pertama Brazil 2015, di Palmas, Tocantins. Saya selalu suka mempelajari budaya baru, dan budaya asli sangat memesona. Saya pikir ini sangat penting, kita harus belajar banyak dari suku asli. Olahraga saya berasal dari zaman perterangan, bukan hanya dari suku asli. Jadi ada kemungkinan besar untuk pertukaran antara disiplin profesional, pemanahan, serta busur dan anak panah versi suku asli. De Almeida menjadi terkenal tahun lalu saat ia menjadi juara kedua dalam Piala Dunia Panah dalam usia 16 tahun. Ia juga berhasil menyebut medali perak dalam Olimpiade Pemuda di Nanjing di tahun yang sama. De Almeida berkata untuk Olimpiade tahun depan ia harus tetap fokus. Ini adalah olahraga berbasis repetisi. Jika Anda mengulang 99 persen, maka Anda bukanlah 100 persen. Saya pikir inilah yang membuat saya terpesona. Saya harus berdedikasi untuk tetap menjadi 100 persen. Saya tidak bisa pergi latihan dan duduk. Saya harus mengulang, ulang, ulang. Ini harus menjadi sesuatu yang alami, seperti berjalan. Permainan adat nasional diikuti oleh 24 etnis Brazil, bersama delegasi dari dua petikan negara lainnya. Selama sembilan hari, mereka akan berkompetisi dalam berbagai permainan seperti kano, ciku nahati, yaitu permainan sepak bola dengan kepala, serta lari estafet dengan batang pohon. Brazil merupakan rumah dari 900 ribu warga suku asli yang berbicara dalam 274 bahasa, serta telah mengadakan selusin permainan adat nasional sejak tahun 1996. Di seluruh dunia diperkirakan ada 370 juta orang suku asli yang membuat lebih dari 5 persen populasi dunia menurut PBB.